Ini tempe, dimasak, tapi bisa dimakan rame-rame, ya. Ketai golden brown. Golden brown. Kaya chef. Kaya chef. Kaya doang. Kaya net, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, loafiat. Kaya akan berusaha berbagi dengan hal-hal yang simple banget, yang simple, yang gampang, gitu ya. Walaupun kondisinya kita lebih sulit. Kali ini saya mau bikin masakan benar-benar yang ada apa stoknya, gitu ya. Kemarin saya masih punya toge sama tempe. Saya masak hanya toge-nya. Kira-kira tinggal tempe doang dong. Jadi kira-kira mau dibuat apa ya. Saya rasa semuanya banyak sih yang bisa, gampang. Tapi gak ada salahnya. Saya bikin tapi ala saya ya. Ini tempe. Dimasak. Tapi bisa dimakan rame-rame, ya. Ini ngomongin bumbu dasar. Bumbu dasarnya itu, ini resep dari mamas ya. Bumbu dasarnya itu selalu ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam. Yang penting itu bumbu dasar. Buat cewe-cewe nih. Kalau misalnya pas denger-denger, oh pake bumbu dasar aja. Bumbu dasar itu itu. Bawang merah, bawang putih. Bawang putih. Kalau ada yang putih, saya tambahkan cakir-rawit. Kalau saya suka ditambahin cabai-bide yang hijau. Yang warna hijau, dia ramai biar terwarna ini. Kita akan adasin cabai-cabai biru. Tintinya digoreng. Kita tunggu sampai anas minyaknya. Jadi, apa namanya? Dengan kondisi seperti sekarang, kita mesti pintar-pintar. Pintar-pintar apa ya? Management hidup kayaknya. Pasar aja mikir, kayak ini mikir. Banyak banget perimbangannya. Ini mungkin gampang. Ini mungkin itu ya. Sekarang lebih memikirkan. Susah. Saya berbaginya. Resep yang gampang-gampang aja. Mungkin semua lebih pada pintar kali ya. Cuman gak ada salahnya berbagi. Anggap aja saya ngajarin. Bukan ngajarin, deng. Siapa tahu yang seusia Kevin. Yang seusia Kevin. Kebetulan kayak Kevin Celo itu pada pintar masak tuh. Kevin Celo itu jago-jago masak. Pintar-pintar masak anak-anak. Kevin jago banget bikin steak. Celo juga jago. Terus telur di macem-macemin gitu. Anak-anak pintar masaknya. Oke. Gue juga begini ya. igos, gaburin garam dikeании. gobbb gede rasa nih nih. selamat menikmati kemarin kan ada yang minta masakan Indonesia tradisional ini tempe tuh sehat banget apalagi saya kan dulu dibatu ya, orang batu malang tempe malang kan enak banget terkenal tempe malang saya nunggu tempenya saya potong cabai hijau buat aksesoris kalau kita bagi dandan itu ada pemanisnya aksesoris senang pakai garnis ya namanya kalau misalnya di apa ini garnis ya di garnis misalnya lu suka dia suka bentuknya tuh menarik banget dia bikin telur aja bentuknya seneng 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 jadi tempenya saya potong biar beda jadi saya potong kotak-kotaknya biasanya kecil-kecil ada yang potong dadu ada yang potong lebih kecil-kecil jadi saya potong aja biar beda aja ini warnanya udah mulai catai golden brown golden brown kayak chef kayak chef kayak doang kayak teh tapi memang kayaknya agak langit kan terus kayaknya selamat menikmati jadi ternyata masak itu kalau bumbunya digongsong ya kalau orang jauh bilang gongsongnya dia belum matang banget itu makanannya jadi daun cium bau makanan banget saya masukin kecapnya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini orek tempe semoga bermanfaat dengan memanfaatkan bahan yang ada di kukas jadi kemarin saya punya toge sama tempe saya masak togenya dulu terus hari ini saya bikin tempe tempe yang mungkin semua orang bisa bikin tempe mungkin simple tapi kita minyak banyak semoga bermanfaat jadi yunas gimana pun berada selalu jaga kesehatan jaga kebersihan ragi-ragin cuci tangan terus jaga jarak kalau gak pengen lebih stres mungkin kurang-kurangin apa ya nonton berita kalau misalnya makin bikin kepala kita makin penuh kita miskin aja hal-hal yang positif yang biasanya dulu sering baca buku gak pernah baca buku bisa dibaca-baca buku lagi atau beres-beres rumah atau yang mau nonton serial di netflix kayak saya saya nonton ini udah judul ke berapa ya 6 kok mau masuk ke 7 saya juga bisa dinonton tapi saya sempat-sempatin berbagi untuk hal-hal yang gampang dilakuin di rumah ini udah selamat ini orek tempe nah sekarang saya mau makan apa namanya pas lapor jadi tadi sempatin mau makan siang bikin ini dulu sekarang saya mau makan teman saya banyak yang mau makan nasi kalau saya gak bisa kalau gak makan nasi ay aku makan hmm he which not enak cobain dia bikin di rumah buat yang kayak remaja putri yang seangkatan Kevin bisa belajar mulai bikin ini dulu jadi bisa bantu-bantuin ibunya di rumah gantian semoga bermanfaat oleh tempe ini jadi ini lengkap rantanya tempe ini ada manisnya udah ada asinnya terus ada pedasnya cabai hija nya masih keranjir orang dulu bilang kembun harus bisa selamat mencoba